Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah penerapan kebijakan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai merupakan pembayaran secara elektronik melalui sistem pembayaran online seperti transfer, real-time gross settlement atau RTGS, alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK, e-money, electronic data capture atau EDC, dan electronic channel lainnya seperti cash management system atau CMS. Transaksi non-tunai ditujukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel meliputi sektor penerimaan dan pengeluaran daerah. Implementasi non-tunai itu dilakukan untuk mengganti loket penerimaan dan pengeluaran dengan sistem perbankan. Jadi dari sistem bloket yang jadul begitu, kita ganti dengan sistem perbankan. Ini dilakukan dengan bekerjasama dengan 12 bank umum nasional yang bertumpu kepada Bank DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana APBD berdasarkan Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 yang mengamanatkan seluruh transaksi keuangan di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara non-tunai. Penerapan transaksi non-tunai ini meliputi penerimaan daerah dan belanja daerah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Bank DKI dan Bank Umum Nasional lainnya. Transaksi penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya dilakukan dengan mengganti loket-loket penerimaan dengan fasilitas perbankan sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran yang pada akhirnya mendorong untuk terciptanya masyarakat less cash. Untuk transaksi belanja daerah berupa subsidi, belanja pembangunan, dan belanja rutin, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan pemindah bukuan secara langsung ke rekening pihak ketiga melalui Cash Management System atau CMS Bank DKI sehingga seluruh transaksi dapat ditelusuri. Salah satu instrumen untuk mendukung sistem pengelolaan transaksi non-tunai ini disebut dengan Jakartawan. Jakartawan adalah sistem terpadu pendukung pengelolaan keuangan dan kebijakan layanan publik yang terdiri dari tiga fungsi. Identifikasi profil pengguna Kartu Jakartawan akan secara langsung terintegrasi dengan data kependudukan atau identitas warga Jakarta. Penyaluran kebijakan publik Dengan sistem database, Pemprov DKI Jakarta dapat mengetahui perilaku dan kebiasaan warga Jakarta yang akan berguna dalam memonitoring suatu kebijakan layanan publik dan efektivitas kebijakan publik yang akan terintegrasi dengan sistem Smart City secara cepat dan akurat. Mendukung sistem pembayaran Kartu multifungsi untuk sarana publik servis dan sebagai media transaksi keuangan pembayaran untuk mendukung program pemerintah gerakan nasional non-tunai. Di samping itu, Kartu Jakartawan dapat berfungsi sebagai sarana distribusi subsidi kepada masyarakat. Kartu Jakartawan dapat digunakan untuk Pajak dan Retribusi Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan untuk penduduk Jakarta dalam melakukan pembayaran berbagai macam retribusi dan pajak daerah dengan berbagai macam aktivitas antara lain penerimaan iratribusi di PTSP proses auto debit PKL dan penghuni rusunawa pajak kendaraan bermotor melalui edisi dan ATM Bank DKI Pembayaran direk parkir melalui virtual account Bank DKI Pembayaran parkir melalui terminal parkir elektronik yang tersebar di seluruh Jakarta Layanan pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga mempermudah layanan pemerintah kepada masyarakat untuk aktivitas perizinan dan pembayaran seperti pelayanan terpadu satu pintu R.S.U.D. 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 Kawasan wisata Jakartawan pada akhirnya berkembang menjadi sebuah kartu multifungsi yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat untuk mengakses ke tempat wisata dengan mudah atau berbelanja di tempat-tempat wisata di Jakarta dengan pemberlakuan etiketing Jakartawan antara lain di Taman Marga Satwa Ragunan Monas dan Museum Seni Rupa dan Keramik Bantuan Sosial Sebagai insentif untuk mempercepat penggunaan kartu non-tunai Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan memberikan tambahan subsidi bagi pemegang kartu Jakartawan untuk mengakses layanan Pemprov DKI Jakarta meliputi Kartu Jakarta Pintar dan Rusun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Serbu Pasar Bantuan Operasional Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Subsidi Daging Digital Island Untuk mendukung transaksi non-tunai di Kepulauan Seribu Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Bank DKI untuk menempatkan 11 ATM di 8 pulau dan 67 edisi di 7 pulau yang ditempatkan di berbagai mercen yang dapat menerima transaksi non-tunai Transportasi Insentif lainnya yang diberikan untuk mempercepat penggunaan kartu non-tunai adalah dengan penerapan kebijakan layanan program Trans Jakarta gratis untuk 11 kategori penduduk antara lain PNS Karyawan PHL atau PPSU Pemegang KJP Warga Kepulauan Seribu Penghuni Rusunawa UMP yang melalui Bank DKI Penerima Raskin Disabilitas Lansia TNI atau Polri dan Veteran Selain itu Kartu Jakartawan Dapat digunakan untuk mendukung program Tap on Bus dan Electronic Banking Untuk mewujudkan Last Case Society Pemprov DKI bekerja sama dengan Bank DKI untuk memasang fasilitas yang memudahkan masyarakat seperti mesin ATM di mana total ATM telah terpasang sebanyak 746 unit yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta Mesin Edisi Saat ini jumlah mesin edisi sebanyak 1.226 unit yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan program pembayaran ujikir melalui ATM Kini masyarakat dapat melakukan pembayaran ujikir dengan mudah dan cepat melalui ATM Bank DKI ATM bersama dan ATM prima dimanapun berada Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan bantuan calok dan tidak perlu mengantri di loket pembayaran Cukup melakukan transaksi di ATM Kemudian, tunjukkan bukti transaksi pembayaran untuk mencetak surat proses ujikir Proses ujikir pun dapat langsung dilakukan Jika lulus, maka akan langsung mendapatkan buku dan izin kir Pembayaran ujikir melalui ATM lebih mudah, jelas, dan aman Miliki kode virtual account pembayaran retribusi pengujian kendaraan dengan melakukan SMS ke Anda akan mendapat balasan SMS untuk mengetahui total tagihan Anda Untuk mendukung pelaksanaan transaksi belanja daerah secara non-tunai Pemprov DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Bank DKI untuk mengaktifkan CMS di seluruh SKPD-UKPD Di mana pihak ketiga dihimbau untuk membuka rekening di Bank DKI Dengan keuntungan tidak terkena biaya transfer antar bank Dan menghindari permasalahan pengembalian dana akibat adanya tolakan dari bank lain Sampai saat ini, sudah 770 SKPD-UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Yang berhasil menggunakan CMS Penggunaan CMS memudahkan transaksi keuangan operasional harian Mulai dari transaksi pinbook sampai pembayaran gaji pegawai menjadi lebih hemat Tidak perlu menggunakan buku cek dan biliet giro Dan tidak ada biaya transfer sesama Bank DKI Lebih cepat dan tidak perlu antri di bank Dan transaksi bersifat real-time dan lebih informatif dalam laporan yang disajikan Untuk kegiatan akhir tahun, SKPD-UKPD tidak perlu melalui proses yang panjang Melalui CMS, SKPD-UKPD dapat melihat sisa anggaran Selanjutnya, SKPD-UKPD dapat melakukan pindah buku sisa anggaran Ke rekening kas daerah Serta mengirimkan bukti pemindah bukuan BPKD dapat langsung memonitoring dana yang telah masuk ke rekening kas daerah Secara real-time dan online Transaksi non-tunai memberikan manfaat secara internal dan eksternal Manfaat secara internal untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta Di antaranya Manfaat secara eksternal untuk masyarakat dan nasional Peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka implementasi transaksi non-tunai secara nasional Keberhasilan penerapan transaksi non-tunai di Provinsi DKI Jakarta Telah menjadi pendorong untuk penerapan secara nasional Sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi di seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 Tentang aksi pencegahan korupsi dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910 tahun 2017 Tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah Untuk mendukung penerapan transaksi non-tunai secara nasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif memberikan edukasi dan penguatan Kepada pemerintah daerah lainnya melalui berbagai program Antara lain Program magang yang diikuti oleh 150 pemerintah daerah Studi banding dari beberapa pemerintah daerah Aktif menjadi narasumber di beberapa daerah Dengan materi implementasi transaksi non-tunai Melalui transaksi non-tunai Angkutabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Meningkat secara signifikan Kami siap membantu seluruh instansi pemerintah lainnya Untuk dapat menerapkan transaksi non-tunai pada awal tahun 2018 Kami siap membantu seluruh instansi pemerintah daerah Kami siap membantu seluruh instansi pemerintah daerah